Pemirsa calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo menisambut ratusan santriwati saat mengunjungi pondok pesantren Ngerukam Sewon Bantul. Ganjar menyempatkan diri makan bareng bubur merah putih bersama dengan para pengasuh ponpes dan juga menyuapi beberapa orang santri. Ratusan santriwati pondok pesantren Anur Ngerukam Sewon Bantul menyangkut atusias kedatangan capres Ganjar Pranowo. Mereka pun berebut untuk menjabat tangan dan mencium tangan Ganjar Pranowo. Kedatangan Ganjar untuk bertemu dan bersilat terahmi dengan pimpinan pondok pesantren Anur, Kei Haji Yasinawawi, para pengasuh pondok pes dan para santri. Ganjar juga menyempatkan diri makan bersama santri dan kiai. Pak santri dan pengasuh pondok pes bahkan menyuapi sejumlah santri dengan bubur merah putih. Jelaskan oleh Pak Ganjar bagaimana untuk mencukupi kebutuhannya di rewangi sedang dikena mobil menjual dari sanggih kira-kira sepertinya inilah yang menjadi nilai-nilai yang harus kita telah adanya bahwa hidup ini tidak ujuk-ujuk, selalu mewah, seugas tidak, mesti dari bawah, dari tangga ke tangga ke tangga hanya menjadi orang seperti Pak Ganjar. Jika terpilih menjadi presiden, Ganjar berkomitmen akan menjalankan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pondok pesantren. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, AI News melaporkan.